Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih membuat resep masakan ikan bandeng yang enak banget Ini tadi bandengnya gak terlalu besar-besar Fluffy, jadi cuma aku potong menjadi dua bagian Kemudian, kalau misalnya sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan Kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu marinasinya Disini ada ketumbar, kemiri, bawang putih, garam dan juga ada kunyit Ini kita haluskan pakai ulekan aja Kalau misalnya nanti sudah halus, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya Jangan lupa tambahkan sedikit air Kalau sudah, kita akan marinasi ikannya Marinasi ikannya gak usah lama-lama, cukup 15 menit aja Karena sebentar banget itu udah nyerep Kalau ikan apalagi, kalau ikannya gak terlalu besar-besar potongannya Nah ini mau kita sisihkan dulu, kalau misalnya sudah selesai dimarinasi Kita akan goreng ikannya, kita siapkan wajan Kita akan tambahkan minyak, karena sudah panas Kita akan goreng ikannya sampai nanti mateng Tapi harus hati-hati ya, karena ikan bandeng itu Kalau digoreng itu suka meletup-meletup Kalau misalnya Fluffy nanti mau mengurangi letup-meletupnya Bisa ditaburin pakai tepung beras Ataupun tepung terigul di atas minyaknya Sedikit aja gak usah banyak-banyak Kalau misalnya sudah mateng Ini mau kita angkat, kita akan goreng semuanya sampai nanti selesai Kalau sudah, kita akan bikin untuk bumbu sambalnya Disini ada cabai merah keriting Terus kita tambahkan juga lombok rawit Bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit air Kalau sudah halus Sekarang kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget ya Dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini Baru kita akan tambahkan terasi Kita gongsong-gongsong lagi Wah ini aromanya sudah wangi banget Kemudian ditambahkan lagi air Kita akan masak lagi Sampai nanti ngeluarin minyak lagi Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa Kalau misalnya nanti sambalnya sudah enak, sudah wangi, sudah sedap banget Baru kita akan tambahkan Disini kita akan pakai kemangi Wah makin wangi lagi Aduk-aduk sebentar Kita akan cemplungin ikan yang tadi sudah kita goreng Nah ini masaknya sudah tidak usah lama-lama Flavis tinggal diaduk-aduk Karena tadi ikannya kan sudah gurih banget Sambalnya juga sudah enak banget Tinggal diaduk sebentar Jadi deh, wah ini sudah kita Mau langsung maam untuk laut sarapan Makan siang, ataupun makan malam Enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah